Misteri kapal layar panca warna jilid 30. Apakah di atas kapal masih ada orang tanya Oh Put Jiu? Ada, sahut ban lo hujin, tapi sudah dibunuh Kasing Taisu, Oh Put Jiu menghela nafas panjang, bila ia menoleh ke sana, dilihatnya Kasing Taisu sudah bersimpuh dan semadi setenang batu. Jiwanya masih hidup, tapi hatinya sudah mati. Kini ia sadar bahwa dirinya takkan mungkin mencapai taraf paling top sebagai jago silat kelas wahid. Oh Put Jiu menghela nafas pula, ban lo hujin, tolong kau memapahnya, memapahnya pekik ban lo hujin, kau akan membawanya pulang apapun yang sudah ia lakukan, jelek-jelek dia seorang ahli silat yang kenamaan, mana boleh kita meninggalkan dia seorang diri di sini. Cui Tian Ki tertawa, kalau setiap orang pantas dibunuh, mana ada belas kasihan di dunia ini, ya, benar, ucap Oh Put Jiu tertawa. Kasing Taisu seperti orang linglung, beku perasaan, begitu ban lo hujin memapahnya, dia berdiri, ban lo hujin menyeretnya, kakinya pun melangkah perlahan. Dari dalam kabin Oh Put Jiu mengeluarkan belasan jilid buku yang bersampul sutra kuning dengan layar panca warna ia membungkusnya dengan rapi dan teliti, sikapnya dan gerak-geriknya tampak hikmat dan hormat. Cui Tian Ki juga kelihatan hormat dan segan terhadap buku-buku itu. Itulah buah karya Cihau selama hidupnya intisari segenap gufu yang ada di jagad raya ini, pusaka yang tiada taranya dunia. Walau tidak berani memandang atau melirik sekalipun, dasar manusia tamak ban lo hujin melirik juga setiap kali memperoleh kesempatan. Hanya Kasing Tai Su yang sudah pikun, menoleh atau melirik pun tidak. Agaknya dia tahu dirinya sudah tiada harapan memiliki buku-buku itu, umpama melihatnya juga hanya menambah derita batin belaka. Begitu Oh Put Jiu memanggul buntalannya, ban lo hujin segera membuka jalan. Cui Tian Ki berputar memandang keadaan sekelilingnya, suaranya rawan, tujuh tahun tidak pernah meninggalkan tempat ini, hari ini kita harus tinggal pergi, hatiku merasa berat dan terkesan sekali, lalu dengan tertawa manis yang menambahkan, Sampai sekarang baru aku sadar, tempat ini ternyata begini indah, bila pada suatu hari dapat aku tinggalkan segala keramaian dan bertempat tinggal di sini, kurasa hidupku akan tenteram penuh bahagia. Oh Put Jiu menatapnya lekat, senyumannya lembut, kalau engkau memang ingin demikian, aku yakin kelak engkau pasti akan datang kemari. Apa, apa benar tanya Cui Tian Ki? Pasti benar sahut Oh Put Jiu tegas. Mereka berpandangan lekat, hati merasa lega dan manis mesra. Buntalan besar dan berat menintipun da Oh Put Jiu, tapi dipanggulnya dengan enteng seperti mengangkat kapas, langkahnya lebar dan mantap. Ban lo hujin ingin lekas pulang, maka langkahnya pun tidak lambat. Hanya beberapa kejap saja mereka sudah tiba di pantai. Mentari memancarkan cahayanya yang benderang, hangat dan damai, selepas mata memandang, cuaca cerah, langit membiru dan menjadi satu garis dengan laut. Terasa oleh Oh Put Jiu dada lapang, hati longgar, rasa pengap, sebal dan kesepian selama tujuh tahun sirna ditiup angin laut menguap oleh sinar matahari. Tapi di mana ada kapal? Ombak laut berdebur membebi putih di pantai suasana lengang, tiada bayangan kapal di pantai. Mana kapalnya tanya Oh Put Jiu berpaling ke arah Ban lo hujin. Wajah Ban lo hujin tampak pucat pias, kaki tangan dingin gemetar, suaranya juga serak gemetar. Jelas, tadinya ada di, di sini, kalau benar ada di sini, kenapa tidak kelihatan tanya Cui Tian Ki. Aneh, aneh, beruntun ia mengucap aneh belasan kali, kepalanya juga bergeleng-geleng mirip orang linglang. Mungkin hanyut di bawah ombak, ujaroh Put Jiu. Tidak mungkin, tidak mungkin, jelas, kapal itu sudah. Ban lo hujin gelagapan. Kalau bukan hanyut di bawah gelombang, tentu berlayar di bawah orang, demikian tukas Cui Tian Ki. Tidak mungkin, tidak mungkin, ucap Ban lo hujin pula, jelas Kong Sanang dan Bwe Kiam sudah mati, Cui Tian Ki membanting kaki dengan gugup, ini tidak mungkin, itu juga tidak mungkin. Tapi kapal itu hilang, lalu apa yang terjadi? Memangnya kapal itu di bawah setan mengucur keringat dingin Ban lo hujin mulutnya bergumam, aneh, sungguh aneh, kedua orang itu tidak mati mendadak kasing tai su yang dianggap linglang berseru. Dari mana kau tahu? tanya Cui Tian Ki. Aku yang merobohkan mereka, kenapa aku tak tahu dingin suara kasing tai su? Tapi jelas aku lihat Ban lo hujin masih membantah. Kalau aku turun tangan, memangnya tidak pakai perhitungan, jengek kasing tai su. Tidak ada orang mendebatnya lagi. Seorang kalau meyakinkan kungfu setaraf kasing tai su, setiap gerak kaki tangannya tentu diperhitungkan secara cermat. Mendadak ban lo hujin mendeprok di pasir, teriaknya dengan mendekat muka, selaka, habislah harapan kita, tentu kedua orang itulah yang mencuri kapal itu, kasing tai su mendengak sambil tergelak, bagus, bagus. Kebetulan malah kalau kapal itu dibawa mereka. Kita tidak usah pulang, hahaha. Oh put jiu, wahai oh put jiu, derita dan gemblenganmu selama tujuh tahun ini, akhirnya sia-sia belaka, latihan tujuh tahun ibarat air mengalir dan tidak pernah kembali lagi. Bayangan hidup bahagia juga tinggal kenangan harapan belaka, pukulan yang berat ini siapapun sukar menelannya begitu saja. Tapi oh put jiu dan cuwi tian ki hanya saling pandang sekejap, lalu sama-sama tertawa. Di pulau ini tidak kekurangan kayu, bukan ucap cuwi tian ki. Untuk membuat seratus kapal juga tidak kekurangan, oh put jiu tertawa. Dengan kayu yang ada di sini, kita akan bisa kembali dengan selamat, dengan kain layar yang dianyam dengan kulit pohon dicampur sejenis getah pohon yang ada di pulau itu, mereka membuat tambang yang amat kuat. Dengan kekuatan oh put jiu yang mengerahkan setaker tenaganya juga tidak mampu menariknya putus. Pohonan yang tumbuh di pulau itu ternyata besar lagi tinggi. Dengan tambang besar-besar dan kuat itu, dengan dahan pohon besar mereka membuat rakit raksasa. Rakit tidak segesit dan sekencang kapal, namun rakit yang mereka buat pasti kuat menahan gelombang laut yang paling dasyat sekalipun. Apalagi empat orang yang mengendalikan rakit besar ini adalah tokoh silat yang berkepandaian tinggi siapapun tak takut dan gentar menghadap ombak besar. 23 hari kemudian, rakit besar itu telah rampung mereka kerjakan. Dengan riang cuwi Tianqi menegakkan cagak panjang lalu mengerak layar panca warna di tengah rakit. Layar panca warna akhirnya berkembang pula di tengah laut. Mereka berlayar dengan leluasa angin kebetulan bertiup ke arah barat daya. Satu jam kemudian bayangan pulau itu sudah tidak kelihatan. Siang hari mereka dapat melihat hembusan angin dan menentukan arah. Malamnya mereka melihat bintang-bintang yang bertebaran di langit. Tanpa terasa fajar menyingsing lagi. Cui Tianqi yang tidur pulas semalam suntuk, tampak segar dan cantik. Oh Put Jiu berkata perlahan, kalau tiada hujan badai, tiga hari lagi kita akan dapat mencapai daratan. Dan berdo'alah supaya tiada hujan badai, sudah tujuh tahun yang maha kuasa menyiksa kita di pulau itu. Kini tiba saatnya kita diberi berkah dan taufiknya. Dengan tertawa Banlo Hujin menimbrung betul. Dari pengalamanku selama ini, beberapa hari ini takkan ada hujan. Apalagi badai, semua ini adalah rejeki besar buat Nona Cui dan Oh Tai Hiap. Pandai juga kamu mengumpak. Ujar Cui Tianqi dengan tertawa. Oh Put Jiu memandang jauh ke ufuh langit, suaranya kelam, tujuh tahun, entah bagaimana keadaan mereka buat apa banyak pikir, tidak lama lagi bakal bertemu mereka. Oh Put Jiu tertawa lebar, aku sudah menunggu tujuh tahun, entah kenapa, beberapa hari ini rasanya tidak sabar lagi menunggu. Entah bagaimana dengan bokto aku, Kim Jiko, ai, ku rasa sekarang mereka sudah kenamaan. Cui Tianqi tertawa, dengan bekal kepandayan mereka, tidak sukar mengangkat nama, ya, memang demikian. Ucap Oh Put Jiu, Ban Lohu Jin, bagaimana kabar mereka belakangan ini aku, aku kurang jelas, sahut Ban Lohu Jin gelagapan. Entah berapa kali kau tanyakan hal ini. Berapa kali pula dia memberi jawaban yang sama. Sekarang apa pula yang ingin kau tanyakan Cui Tianqi tertawa geli. Aku merasa khawatir, juga tidak percaya. Dalam kalangan Kang Oh Ban Lohu Jin banyak kenalan, serba tahu lagi, mana mungkin tidak jelas kabar tentang mereka meski serba tahu juga ada yang tidak diketahuinya, demikian debat Cui Tianqi. Ya, ya, memang demikian, timbrung Ban Lohu Jin dengan menyengir. Sesaat kemudian Oh Put Jiu berkata pula entah bagaimana poji, bocah itu tentu sudah dewasa, bocah itu pintar lagi cerdik, aku yakin dia juga sudah terkenal, hanya sukar aku bayangkan bagaimana keadaan sekarang hal ini juga sudah kau tanya, aku tahu entah berapa kali aku tanyakan hal ini, tapi setiap kali aku terbayang kenakalan. Kebinalannya, selalu timbul keinginan bertanya lagi, Cui Tianqi diam sejenak, lalu berkata engkau terkenang pada mereka, entah mereka mengenangkan dirimu tidak? Tentu mengenangku, umpama tidak, apa salahnya aku mengenang mereka, tapi kalau orang tidak memikirkan diri aku pun tidak akan memikirkan mereka, nah, disinilah letak perbedaanmu denganku kau, Kasing Taisu yang sejak mendarat hanya tepekur seperti orang linglung mendadak bergelak tawa, tertawa panjang mirip orang kesurupan, suaranya aneh dan menakutkan. Hi, kenapa kau tertawa tegur Cui Tianqi? Mendengar kalian mengigau, aku menjadi geli, omong kosong, memangnya kamu sudah gila, kalian tak usah mengharapkan bertemu dengan sana kadang lagi, jangan harap kalian bisa kembali ke daratan, apa, apa katamu Hardik Banlo Hujin panik? Rakit ini akan segera tenggelam, Kasing Taisu menyeringai. Cui Tianqi berjingkrak gusar, kau, kentut apa Kasing Taisu menyeringai pula, tali-tali yang mengikat rakit ini akan putus semuanya, tanpa berjanji Cui Tianqi, Oh Put Jiu dan Banlo Hujin semua memeriksa tali tambang yang mengikat balok-balok raksasa itu, kenyataan memang tambang ikatannya sebagian besar sudah banyak yang putus, bahwa rakit itu masih utuh dan terapung karena ombak laut cukup tenang, namun siapapun maklum sisa ikatan tambang yang masih ada takkan kuat menahan, damparan ombak lebih lama lagi, dalam jangka setengah jam, rakit itu pasti berantakan. Betapapun tenang sikap lo Put Jiu, kini menunjuk rasa gugup juga, bentaknya dengan dengis, kenapa jadi begini melotot metu Kasing Taisu, kenapa jadi begini? Sudah tentu aku penyebabnya gila kau bentak Cui Tianqi sambil menjemretnya, memangnya kamu tidak ingin hidup, ya, aku memang tidak ingin hidup, Banlo Hujin gugup, apakah kau takut aku tidak memberi racun padamu, aku hanya menipumu, manisan itu tidak beracun, demikian teriak Banlo Hujin panik. Beracun atau tidak? Sekarang tidak menjadi soal, jangka Kasing Taisu. Lah, kenapa, kenapa kamu berbuat demikian desak Banlo Hujin? Mencorong bola metu Kasing Taisu, tanpa berkedip ia mengawasi buntalan besar berisi buku-buku peninggalan Cui Hau, dengan tegas ia berkata, Aku tidak berhasil mendapatkan buku itu, biarlah buku-buku itu menemaniku tenggelam di dasar laut. Kau, sudah gila, gemetar suara dan tubuh Banlo Hujin. Kalian tidak usah gugup, demikian bentak Oh Put Jiu, tenang dulu dan cari akal, Kasing Terbahak, Oh Put Jiu, wahai Oh Put Jiu, apa gunanya tenang? Apa pula manfaatnya kungfu yang berhasil kau pelajari dari pip-kip peninggalan Cui Hau? Lebih tepat kau ikut ke dasar laut saja, mendadak ia melompat dan menubruk ke arah Oh Put Jiu. Sebat sekali tangan Oh Put Jiu menampar, sementara tangan yang lain memapak kedua sikutnya. Tapi kedua tangan Kasing Taisu tahu-tahu melingkar hendak memeluk pinggang Oh Put Jiu. Secepat kilat Oh Put Jiu ganti serangan, jarinya menggores miring ke uratna di tangan Kasing Taisu. Hanya sekejap kedua orang ini sudah serang menyerang delapan jurus, setiap jurus dilancarkan secepat kilat, setiap jurus liai, ganas lagi mematikan permainan mereka merupakan pertandingan tingkat tinggi. Berdebar-debar jantung Cui Tian Ki dan Ban Lo Hu Jin menyaksikan pertarungan sengit ini seolah-olah mereka lupa bahwa nasib sendiri tergantung dari kalah menang pertarungan kedua orang ini. Kenyataan Oh Put Jiu tidak mampu melukai atau menundukkan Kasing Taisu, Kasing Taisu juga tidak mampu merobohkan Oh Put Jiu. Sekonyong-konyong gelombang besar mendampar tiba, di tengah suara gemuruh rakit besar itu pecah berantakan. Oh Put Jiu, pekik Cui Tian Ki. Tapi belum habis ia bicara, tubuhnya sudah ditelan ombak. Sayup-sayup telinganya masih menangkap teriakan keras, Cui Tian Ki tapi teriakan mereka ditelan suara ombak yang gemuruh, berpadu dengan gelap tawa Kasing Taisu yang puas dan menggila. Cui Tian Ki meronta dan berenang ke arah datangnya suara, namun sukar menentukan dari arah mana suara tadi datangnya. Untung dia mahir berenang, setelah didampar tiga kali gelombang berantai, dengan menarik napasia terapung ke permukaan air. Tampak kayu terapung, tali dan layar serta makanan yang mereka bawa, namun tidak kelihatan bayangan orang. Entah kenapa mendadak Cui Tian Ki merasa sedih, air mata pun berlinang. Bukan Kasing Taisu atau Ban Lohu Jin yang ia perhatikan, ia boleh tidak peduli mati hidup kedua orang ini, demikian pula keselamatan awak sendiri tidak terpikir olehnya, ia hanya menguatirkan keselamatan Oh Put Jiu. Dalam kesukaran orang baru sadar bahwa dirinya lebih memperhatikan orang lain dibanding menguatirkan diri sendiri, hal ini belum pernah terpikir dan tidak pernah dialaminya, dulu ia tidak percaya, tapi sekarang ia maklum. Kebetulan tak jauh di sampingnya terapung sebatang balok, lekas ia meraihnya, lalu berteriak, Oh Put Jiu, Oh Put Jiu, di mana kau, suaranya bergema di tengah deburan ombak, ombak seperti mengiringi isak tangisnya. Pandangannya makin buram, entah karena air atau air matu yang berkaca-kaca di pelupuk matanya. Cui Tian Ki terus berteriak-teriak hingga suara serak dan lemah, akhirnya ia tidak melihat apa-apa lagi. Dalam keadaan sadar tidak sadar, Cui Tian Ki terombang ambing dimainkan ombak, entah berapa lama kemudian, mendadak terasa ada jari-jari tangan yang mengelus rambutnya, suara rendah berkata lembut di tepi telinganya, Sadar, bangun, aku ada di sini, Cui Tian Ki tersentak sadar dari pingsannya Oh Put Jiu memang berada di sampingnya. Sukar melukiskan bagaimana gejolak perasaannya waktu itu, tak peduli segalanya ia berjingkrak serta memeluk Oh Put Jiu dengan erat, mulutnya mengigau, jangan kau tinggalkan aku, selama hidup ini jangan kau tinggalkan diriku. Oh Put Jiu merasa air meleleh ke dalam mulutnya, air asin, entah air mati atau air laut. Dia tidak bicara, tidak perlu bicara lagi. Cinta memang indah, asmara adalah manis kenyataan itu justru pahit dan getir, namun buahnya pasti manis. Mereka melupakan tangan yang makin linu, tidak sadar bahwa tubuh telah mengejang dan kaku, mereka masih berada di tengah hamukan gelombang. Untuk sementara mereka dapat mempertahankan hidup dengan memeluk sebatang balok, namun berapa lama mereka kuat bertahan? Sinar mati hari yang semula indah, kini berubah menjadi ganas, saking panas kepala terasa pening, mati selau dan mulut kering, bibir pun pecah. Bagaimana Ban Lohu Jin tanya Cui Tian Ki? Entahlah, sahut Oh Put Jiu. Kasih, Oh Put Jiu geleng kepala. Mungkin hanya kita yang masih hidup, ya, berkat lindungan Tian, sehari kita masih hidup, kita harus berusaha pulang, ya, kita pasti dapat pulang, tidak lama lagi engkau akan bertemu dengan orang-orang yang kau rindukan, seperti Bok Put Kut, Kim Put Wih, Kong San Put Pi dan Pui Po Giok. Betul tidak demikian pula guruku dan ibumu, tidak lama lagi kita akan minum air jernih, air manis, air yang lebih manis dibandingkan laut yang asin getir, tidur di ranjang yang empuk dan nyaman, makan buah-buahan yang segar, benar tidak kau ingin makan apa, dengan mudah dapat kau peroleh, Cui Tian Ki tertawa manis, aku ingin makan anggur, nanas dan semangka. Semangka yang besar dan manis, sampai di sini mendadak ia sesengukan malah, menangis dengan sedih, kenapa aku harus menipu diri sendiri, kau tahu aku juga tahu terapung di tengah lautan, dengan hanya memeluk sebatang kayu, mana mungkin bisa pulang, siapapun tak mungkin kita jumpai, Oh Put Giok juga merasa rawan, dengan pilu ia mengelus rambutnya, mulutnya mendesis perlahan jangan menangis, jangan menangis, kecuali menghibur dengan dua patah kata itu, Oh Put Giok tak bisa bicara lebih banyak lagi. Dia maklum dalam keadaan seperti ini, hanya keajaiban yang bisa menolong mereka, lalu berapa lama mereka bisa bertahan? Entah berapa lama Cui Tian Ki sesengukan, air mati juga sudah kering, Tahukah kau, sejak aku dilahirkan hingga sebesar ini, aku selalu tertawa belum pernah menangis, aku sering melihat orang menangis, aku tidak tahu bagaimana rasanya menangis, tapi hari ini, aku, sudah dua kali menangis, kau, aku, kering tenggorokan Oh Put Giok. Sebetulnya aku tidak boleh menangis, pantasnya aku tertawa, engkau ada di sampingku, apapunlah yang harus aku sesalkan? Apapunlah yang aku dambakan, dia benar-benar tertawa, tapi tawanya jauh lebih menyedihkan daripada menangis. Dengan serak Oh Put Giok berteriak, tak nyana, terhadapku kau bisa. Aku sendiri juga heran, kenapa aku jatuh hati terhadapmu, apa memang jodoh? Benar tidak? Kalau bukan karena mengalami musibah, mana mungkin aku berada di sampingmu darita dan musibah, berbagai kesukaran itu, lalu aku harus berterima kasih atau membencinya? Aku harus berterima kasih. Kalau tidak demikian, mungkin selama hidup aku takkan tahu bahwa aku juga punya perasaan, punya cinta murni, mati pun aku puas dan rela, betulkah ia rela mati bila mentari terbenam, bintang-bintang pun bertaburan di langit. Setelah bintang-bintang lenyap dari pandangan, Fajar pun menyingsing. Pagi lalu malam pun tiba, mereka tidak tahu sudah berapa lama terombang ambing dimainkan ombak. Namun mereka sadar semangat mereka pun makin leluh, ketahanan fisik mereka makin lemah, mulut kering bibir pecah, lidah keluh tak bisa bicara lagi. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka memang tidak perlu banyak bicara. Hati mereka telah bersatu padu, perasaan mereka sudah menunggal. Dengan tenang mereka menanti ajal, mati tanpa menyesal. Umpama menyesal, namun apa yang dapat mereka lakukan? Apa boleh buat? Entah berapa lama lagi, Cui Tianqi membuka matu dan menatap Oh Putjiu, katanya lirih, kekasihku, selama tinggal apa katamu teriak Oh Putjiu kaget. Aku tak tahan lagi, aku, aku akan, berangkat dulu, kau, jangan, tidak boleh, bertahan lebih lama juga hanya menambah derita, biarlah aku berangkat lebih dulu, apakah rela aku menderita lebih lama tapi kau, aku, mulut Oh Putjiu tidak bisa bicara, tapi kedua tangannya masih memegangnya erat-erat. Rawan suara Cui Tianqi, biarlah aku berangkat, aku mohon padamu, lepaskan aku, Oh Putjiu menggigit bibir, kalau ingin berangkat, marilah kita berangkat bersama, tidak boleh, jangan, engkau masih ada kesempatan, kalau kau pergi, masih ada kesempatan apa pula bagiku? Apa engkau tidak tahu, selama beberapa tahun ini berlandaskan apa aku bertahan? Kalau bisa mati bersamamu, aku sudah merasa puas, kau, mendadak ia terbelalak dan berteriak, Hei engkau tidak perlu mati, aku pun tidak akan mati. Coba lihat, apa itu di bawah mega, di tengah laut yang biru tampak bayangan sebuah layar. Bisa mati bersama orang yang dicintai memang kejadian yang membahagiakan, tapi dapat bertahan hidup dengan orang yang dicintai jelas lebih baik daripada mati bersama. Dengan sisa tenaga yang ada Oh Put Jiu dan Cui Tianqi berlomba menggerakkan sebelah tangannya, balok besar itu bergerak lambat ke arah yang dituju, entah dari mana datangnya tenaga, namun usaha mereka tidak sia-sia, kapal itu makin dekat. Oh Put Jiu segera tarik suara, Hei, kalian yang ada di atas kapal, arahkan kapal ke sini, tolonglah jiwa kami, tiada reaksi dari atas kapal. Oh Put Jiu berteriak lagi, Hei, kalian yang ada di atas perahu, dengar suara ku tidak kapal itu seperti terombang ambing di laut diam di tempatnya, tidak mendekat juga tidak menjauh, walau layarnya berkembang, tapi tidak kelihatan bayangan kelasi yang memegang kemudi. Kelihatannya kapal itu tidak ada orangnya demikian desis Cui Tianqi. Aneh, betul-betul aneh, Gumam Oh Put Jiu. Mungkin kapal itu telah disapu habis oleh kawanan perompak, penghuni kapal juga dibunuh semua, apapun yang terjadi, kita harus berusaha naik ke kapal itu, dalam keadaan biasa, naik ke atas kapal bukan kerja yang sukar bagi mereka, tapi betapa susah Cui Tianqi dan Oh Put Jiu berusaha, setelah menghabiskan sisa tenaga baru mereka berhasil naik ke atas kapal, napas pun sudah ngos-ngosan. Berada di atas kapal, mereka tidak perlu khawatir menghadapi kematian makin jauh dari bayangan mereka. Namun mereka belum merasa senang, belum lega. Memang tidak ada orang di kapal ini, eh, 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 kalau ada orang, tentu sudah keluar sejak tadi, umpama benar kapal ini sudah disikat habis oleh kawanan perompak, semoga mereka masih menaruh belas kasihan, benar, rangsum yang ada di kapal ini tidak disikat seluruhnya, duduklah di sini, aku, biar aku temani kamu memeriksa keadaan, mereka adalah orang-orang yang cerdas cukup sepatah kata diucapkan, satu sama lain sudah maklum. Mereka berpandangan sambil tertawa lalu bergandeng tangan dan berdiri. Sambil berpelukan dan saling rangkul mereka masuk ke kabin, baru beberapa langkah, mereka lantas berhenti dan menjerit kaget. Tak jauh di depan mereka, dalam kabin yang setengah gelap ini menggeletak sesosok mayat manusia. Mayat ini menggeletak tak jauh dari mulut kabin, pakaian yang melekat di tubuhnya sudah compang-camping, demikian pula rambut taut-tautan dan kotor, jelas kelihatan waktu hidupnya telah bergelut sekian lama di lautan. Tidak kelihatan luka di tubuh mayat ini, hanya di tengah alis terdapat sebuah luka berdarah. Bergetar tubuh Cui Tian Ki melihat luka di tengah alis mayat ini, perhatikan, luka penyebab kematiannya, air muka Oh Put Jiu juga berubah. Pek Ijin, ya, pasti, dia, kecuali Pek Ijin, sukarku bayangkan tokoh silat mana yang dapat membunuh orang secara bersih dan sederhana, lalu siapakah korbannya ini? Pek Ijin, takkan turun tangan terhadap kaum Kerojo. Orang ini tentu amat terkenal, coba aku bersihkan noda darah di wajahnya, tidak usah kau bersihkan, kata Oh Put Jiu setelah memperhatikan sesaat. Aku sudah tahu siapa dia, Cui Tian Ki berpaling kebetulan dilihatnya sebilah senjata aneh melengkung panjang menggeletak tak jauh di belakang pintu, senjata berbentuk aneh ini berkilauan. Golok yang satu ini berbeda dengan golok umumnya yang ada di Tiong Goan. Tian Tu Bwe Kiam desis Cui Tian Ki sambil menutup mulut dengan jari-jari tangannya. Aku tidak pernah melihat Bwe Kiam, juga tidak pernah melihat gedamannya itu, tapi dapatku pastikan bahwa orang ini memang benar Tian Tu Bwe Kiam adanya, mereka memang tidak mati seperti yang dikatakan Ka Sing Tai Su, jadi kapal ini adalah kapal yang digunakan Ban Lo Hu Jain dan terdampar di pulau kita itu. Setelah mereka siuman diam-diam berlayar lagi ke lautan, dan secara kebetulan bertemu dengan Pek I Jin, kalau Bwe Kiam ada di sini, Kong Sang Ang tentu juga di sini, Kong Sang Ang pasti juga menjadi korban, dalam peristiwa ini ada sesuatu yang aneh, ya, memang agak aneh, umpama betul mereka bertemu Pek I Jin tahu mereka berada di kapal ini, bagaimana mungkin meluruk ke kapal ini dan menamatkan jiwa mereka melintasi mayat Bwe Kiam, mereka masuk lebih jauh ke bagian dalam, di sana mereka memang menemukan sesosok mayat orang lagi. Mayat itu tengkurap, mukanya mencium papan geladak, kedua tangannya terulur ke depan, jari-jari tangan bagai cakar seperti hendak mencengkeram papan geladak. Sebelum ajal kelihatannya dia meronta dan merangkak ke depan. Kong Sang Ang memang ada di sini, dia pun terhitung, belum habis Cui Tian Ki bicara, mayat itu mendadak bergerak dan mengeluarkan rintihan. Cui Tian Ki dan Oh Put Ji U berjingkat mundur, lain terdengar mayat itu mengigau dengan suara kurang jelas, aku, bukan. Kong San Ang, Cui Tian Ki memeluk kencang lengan Oh Put Ji U, siapa kau mayat itu tidak bisa menjawab, sambil merintih dia megap-megap, air, 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 mendengar kata air, Oh Put Ji U dan Cui Tian Ki juga lantas merasa tenggorokan sendiri kering dan tak mampu bersuara lagi. Air, serak suara Cui Tian Ki, di mana ada air jari mayat itu bergerak perlahan menuding ke bawah papan. Tanpa berjanji Cui Tian Ki dan Oh Put Ji U memburu ke tempat yang ditunjuk. Belang papan dipukulnya pecah, bergegas mereka menyingkirkan selembar papan, di bagian bawah memang terdapat beberapa gentong air dan beberapa poci yang terbuat dari tembaga. Dua tangan terlulur masuk bersama, masing-masing menjinjing sebuah poci. Oh Put Ji U angkat poci ke mulut Cui Tian Ki, Cui Tian Ki juga angkat poci di tangannya ke mulut Oh Put Ji U. Tapi sekilas mereka melirik mayat itu, lalu menyerahkan poci itu padanya. Air merupakan sumber hidup. Begitu air masuk mulut, mayat yang sudah sekarat, sudah empas-empis menunggu ajal itu mendadak memperoleh tunjangan hidup, dengan kencang ia pegang poci, seperti tidak mau melepaskan lagi air itu pula membuat bola matu. Cui Tian Ki kembali menjadi bening dan jeli, mirip sekuntum bunga yang hampir layu, begitu memperoleh siraman air lantas pulih kembali kesegarannya. Mayat itu kini sudah membalik badan dan roboh telentang, menghamburkan napasnya yang berat dengan rasa puas, bagian tengah alisnya juga bolong oleh tusukan senjata tajam, mungkin lukanya tidak dalam sehingga jiwanya masih berkepanjangan meski keadaannya sudah sekarat. Oh Put Jiu menghabiskan isi air dalam poci itu hingga tetes terakhir, dengan menghela napas panjang ia bertanya, siapakah hengkah sebenarnya mayat itu membuka mulut, aku, aku Tian Chu Bwee Kiam, hah, jadi yang mati itu Kong Sanang M, siapa kalian tanya Bwee Kiam? Cai Hi Oh Put Jiu, Oh Put Jiu mendahului bicara, Cai Hi adalah, belum habis ia bicara, mendadak Bwee Kiam membuka mata, teriaknya terbelalak, Oh Put Jiu, jadi engkau ini susyok pui pojiok Oh Put Jiu tertawa lebar, agaknya nama poji sudah terkenal, dilihatnya Bwee Kiam menutup lagi matanya dan bergumam, syukur, syukur, sebelum ajal aku bisa bertemu denganmu, Oh Put Jiu heran, ada urusan apa yang ingin aku sampaikan padaku ada, ada banyak, bicaralah perlahan, jangan tergesa-gesa, waktu masih panjang, waktuku sudah tidak banyak lagi, setelah minum air, nyawanya takkan lama lagi, paling hanya, wah, kenapa aku lupakan hal ini, seru Oh Put Jiu sambil membanting kaki, orang yang terluka parah dilarang minum air dingin kau tahu pantangan ini, kenapa, ingin, ingin minum, Bwee Kiam tertawa getir, tertawa yang kaku, dapat minum seteguk air, mati pun legalah, cuwi Tian Ki tertawa pedih, suara pun rawan, aku dapat membayangkan perasaanmu, ada kalanya setetes air memang jauh lebih berharga dari nyawa orang engkau, lekaslah bicara, kau kenal Pek Sam Hong, bahwa Bwee Kiam yang sekarat mendadak menyinggung nama Pek Sam Hong, sudah tentu Oh Put Jiu berjingkrak kaget, sudah tentu kenal seorang murid masa tidak kenal gurunya, bagus, bagus, gurumu belum mati, lemah suara Bwee Kiam. Aku tahu, kaum persilatan yang tahu bahwa beliau masih hidup, semua menyangka beliau mengasingkan diri di taman keluarga Kim dan tidak mau menerima tamu, di luar tahu orang banyak bahwa dia sudah keluar dari tempat itu dengan menyamar, di kalangan Kang Hong tidak sedikit pekerjaan yang telah beliau bereskan, yang membongkar tempat penyimpanan bahan peledak yang disembunyikan Hwee Mosin dalam pertemuan besar di puncak Tian San Tempo Hari bukan lain adalah beliau, kejut-kejut girang hati Oh Put Jiu, pertemuan besar di Tian San apa? Bahan peledak apa pula? Setelah pulang ke Tiong Toh, tidak sukar kau cari tahu tentang peristiwa itu, agaknya kau pernah bertemu dengan beliau. Kalau aku tidak pernah bertemu dengan beliau, saat ini diriku takkan berada di sini, lo, kenapa dalam usia setengah bayar baru aku hijrah ke Teng Ing dan belajar Kung Fu? Sebelum aku ke Teng Ing, dahulu aku adalah sahabat karibnya, maka pertemuan yang tak terduga itu merupakan kesempatan yang tak boleh disiasiakan. Beliau membocorkan rahasia penting kepadaku, Oh Put Jiu Heran, tanyanya gugup, rahasia apa rahasia peizin, apa yang beliau katakan sejak kekalahannya di bawah pedang peizin, dan satu-satunya tokoh persilatan Tiong Goan yang selamat di bawah pedang musuh, beliau lalu mendalami dan berusaha memecahkan asal mula atau sumber permainan pedang peizin. Agaknya Tuhan mengawalkan jerih payahnya, selama beberapa tahun ini, akhirnya dia berhasil menciptakan Kung Fu yang khas untuk mematahkan permainan ilmu pedang peizin. Akan tetapi beliau merasa hutang budi karena peizin tidak membunuhnya, maka beliau tidak mau membocorkan ilmu ciptaannya itu kepada orang kedua, tapi, kenapa beliau menceritakan hal ini kepadamu karena waktu aku bertemu dengan beliau kebetulan beliau akan berangkat menunaikan suatu tugas, tepatnya menempuh mara bahaya, kepergiannya itu entah selamat atau bakal mati, dia sendiri tidak dapat meramalkannya. Dan demi cucu satu-satunya, yaitu Pui Pogiyok, dia mau menceritakan tentang rahasia itu kepadaku, demi poji, karena sekarang Pui Pogiyok sudah diakui secara aklamasi oleh seluruh lapisan kaum persilatan sebagai lawan yang akan menandingi peizin. Kalau demikian, kenapa beliau justru bicara dengan Cian Pwe, setelah menarik napas Bwe Kiam menukas, kalau dia menyampaikan rahasia ini langsung kepada Pui Pogiyok, bukankah berarti dia mengingkari budi kebaikan Pekijin yang tidak membunuhnya? Tapi aku, dengan Pekijin, aku juga kenalan lama, sahabat baik, dia membicarakan rahasia ini kepadaku dengan maksud supaya aku menuju ke Tenging, memujuk dan mencegah Pekijin. Kalau Pekijin tahu ada seseorang tokoh bulim di Tiongtoh yang dapat mematahkan kungfunya, mungkin tidak akan mematahkan niatnya untuk meluruk kembali ke Tiongtoh, dengan demikian bukan saja Cia Pogiyok dapat diselamatkan, kaum persilatan juga terhindar dari bencana besar, tapi, Cian Pwe, engkau, setelah mengemban pesannya, aku bergegas menuju ke timur dan naik kapal, tak nyana di kapal ini orang salah paham terhadapku, hal itu jelas tak mungkin aku bicarakan dengan orang lain terpaksa aku, terpaksa, demi menunaikan tugas, mati secara Ksatria Cian Pwe adalah seorang Eng Hyong, Ksatria. Eng Hyong Bwe Kiam tertawa getir, berapa harganya Eng Hyong? Memangnya kenapa kalau Eng Hyong? Pada saat bertempur dengan sengit, hujan badai pun melanda, lalu bertemu dengan makhluk aneh yang mirip binatang liar itu, Oh Put Jiu menyengir getir, makhluk adalah Ksing Taisu, Oh, Ksing Taisu, ucap Bwe Eki perlahan, walau aku jatuh semaput oleh pukulannya, tapi tidak terluka apa-apa, begitu siuman bersama Kong Sanang kami berlayar lagi menuju ke Teng Ing, lalu Kong Sanang, Supaya dia tidak merintangi usahaku ke Teng Ing, apa boleh buat, secara samar-samar aku jelaskan sedikit duduk, persoalannya padanya di luar dugaan dia malah mendukung gagasanku dan membantu aku sekuat tenaga. Di luar perhitungan kami, sebelum sampai di Teng Ing, di tengah laut kami bertemu dengan Pek Ijin dari mana Cian Pwe. Tau orang di atas kapal itu adalah Pek Ijin yang berani naik sampan melawan hujan badai di tengah laut, kecuali Pek Ijin tiada orang kedua di dunia ini, ya, benar, ucap Oh Put Jiu menghela nafas. Aku undang dia ke atas kapal lalu dengan ramah dan sopan aku jelaskan kepadanya bahwa telah tercipta kung fu untuk mematahkan ilmu pedangnya di Tiong Goan, aku minta dia langsung pulang ke Teng Ing, dan, apa yang dia katakan sepatah katapun dia tidak bicara, hanya menyeringai padaku, dapat aku bayangkan betapa sikap dinginnya, keringat membasahi selebar muka Bwe Kiam, dengan nafas sedikit memburu ia meneruskan, sikap dinginnya itu memaksa aku menyerang dia sebetulnya aku tidak perlu takut, siapa tahu, meski Pek Seng Hong berhasil menciptakan kung fu untuk mematahkan permainan pedangnya, tapi selama beberapa tahun ini, Pek Ijin juga sudah memperdalam ilmu pedangnya. Titik kelemahan ilmu pedangnya sudah disempurnakan. Ai betapa hebat dan lihai permainan ilmu pedang orang ini, sampai detik ini betul-betul tiada bandingan, permainan ilmu pedangnya rapat dan ketat sudah tiada titik kelemahan lagi, Oh Put Jiu menunduk kepala, diam sejenak lalu bergumam, setelah Cian Pwe dikalahkan, sudah tentu Kong San Ang juga tidak diberi ampun, kematian ku tidak perlu dibuat sayang, hanya sayang kaum buling di Tionggoan, apa betul tiada tokoh silat di Tionggoan yang mampu menandinginya sampai detik ini, sukar aku temukan orang yang dapat menandinginya bagaimana dengan Pui, Pui, Bwe Kiam menghela nafas kufu Pui Pogiyok memang sudah mencapai taraf yang sempurna, namun sayang latihannya kurang matang, sempurna tapi tidak mantap. Jelas tak mungkin dibandingkan dengan ilmu pedang peijin yang sudah tergembleng, sampai di sini, setiap kali mengucap sepatah kata, keadaan Bwe Kiam seperti menguras tenaga, setiap kata dibarangi getaran keras sekujur badannya. Cui Tianqi bergidik gemetar, mulut pun bungkam. Suara peijin yang dingin kaku itu seperti mendengung di telinganya. Tujuh tahun lagi aku akan datang pula, dengan darah akan ku cuci kekalahanku hari ini, terbayang dalam benaknya mayat yang bergelimpangan, tidak sedikit tokoh buling yang gugur demi membela nama baik kaum buling di Tionggoan, darah mengalir bagai air sungai. Dada Bwe Kiam turun naik, napasnya makin berat. Setelah bicara panjang lebar, kekuatan hidupnya sudah tersisa tidak banyak lagi. Oh put Jiu bergumam sendiri, tapi kungfu ciptaan suhu itu betapapun masih berguna, kenyataan Cian Pwe tidak seketika mati oleh tusukan pedangnya yang liai, Ya, memang demikian, Sudikah Cian Pwe menjelaskan kera mematahkan ilmu pedang peijin itu sudah tentu boleh, hanya saja, aku. Betapa luas makna ilmu silat ciptaan Pek Sam Hong yang khas untuk mematahkan ilmu pedang peijin, tak mungkin dijelaskan hanya dengan beberapa patah kata saja, apalagi keadaan Bwe Kiam sekarang meski mengerahkan seluruh sisa tenaganya juga tidak mampu menjelaskan secara tuntas. Sudah tentu oh put Jiu juga tahu tentang kelemahan orang, setelah diam sejenak, ia berkata hambar, coba Cian Pwe jelaskan saja kemana tujuan suhu, soal kungfu ciptaannya kelak akan aku tanya langsung kepada beliau, semoga dia juga, juga belum mati, dia, dia pergi ke, Pek Cui Kiong ke Pek Cui Kiong teriak oh put Jiu. Berubah juga air muka Cui Tian Ki, suaranya gemetar, kenapa, beliau pergi ke Pek Cui Kiong karena, hanya karena, karena apa Bwe Kiam tidak dapat menjelaskan lagi. Tabir malam menyelimuti lautan luas. Tiada lampu, Cui Tian Ki dan Oh put Jiu duduk diam di tengah kegelapan, kapal didiamkan terombang ambing dimainkan ombak. Entah sudah berapa lama mereka duduk. Mendadak Oh put Jiu bergumam sendiri, karena apa? Apakah Bwe Kiam ingin bilang karena cucunya? Bukan mustahil Poh Ji juga sudah pergi ke Pek Cui Kiong? Malah terkurung dan menghadapi bahaya di sana, maka beliau menyusul ke sana untuk menolongnya, Cui Tian Ki bungkam, tidak bicara. Apapula yang bisa dia katakan? Oh put Jiu bergumam pula, semoga dia belum mati, Bwe Kiam bilang semoga, itu berarti bahwa beliau mengalami banyak marah bahaya, kalau demikian, bukankah Poh Ji lebih? Jangan kau katakan lagi, tiba-tiba Cui Tian Ki menukas dengan serak. Baik, aku tidak bicara lagi, ada kalanya tanpa kau bicarakan, aku pun tahu apa maksud hatimu, kau, kau katakan isi hatiku. Oh put Jiu tertawa getir. Dalam kegelapan susah put Jiu melihat mimik wajahnya, yang terlihat hanya sepasang bola matu yang berkelap-kelip, sepasang matu yang berkaca-kaca dengan air mata. Cui Tian Ki berkata pula, jangan khawatir, walau aku, aku baik terhadapmu, tapi kalau gurumu mengalami sesuatu dipek, Cui Giong, tentu kau tak mau melihatku lagi selamanya dan aku, aku pun tidak akan menyalahkanmu. Oh put Jiu tertunduk, lama sekali baru bersuara sedih, terima kasih, ia menunduk karena tidak ingin Cui Tian Ki melihat air mati menetes dari kedua matanya, namun betapa pilunada terima kasih yang diucapkan itu, siapapun yang mendengar akan dapat meresapinya. Terima kasih atas pengertian dan maafmu, demi diriku kau ikut menderita dan harus menahan diri, walau hatiku juga hancur lebur. Begitulah mereka duduk dalam kapal yang gelap. Entah beberapa kejap kemudian, mendadak oh put Jiu lompat berdiri, memburu ke sana, memegang kemudi. Di langit tiada bintang, tiada rembulan. Arah angin di siang hari tidak menentu, malam ini bintang juga tidak kelihatan. Kapal laju tanpa tujuan, mereka kehilangan arah tersesat. Sehari, dua hari, kapal itu berlayar tanpa arah tertentu, bergerak mengikuti gelombang. Di atas kapal masih tersedia sisa air minum, tapi tidak ada makanan. Rangsum sudah dibongkar seluruhnya ke darat oleh Kasing Taisu, Rangsum yang sebenarnya dipersembahkan untuk mereka. Kini pada saat mereka memerlukan Rangsum mereka tak bisa makan lagi. Nasib terkadang juga mempermainkan umat manusia, nasib itu memang aneh, kadangkala tidak kenal kasihan, dan kejam. Lambat laun mereka merasakan bahwa kelaparan adalah penderitaan yang paling menakutkan. Mereka belum kering karena dahaga, walau kelaparan dapat merengut nyawa manusia, tapi dahaga dapat membuat orang gila. Mereka juga sadar betapa luas lautan itu, luasnya jauh di luar dugaan, di luar kenyataan yang pernah mereka bayangkan. Selama beberapa hari ini, bukan saja mereka tidak melihat daratan, sebuah kapal atau perahu pun tidak terlihat. Agaknya kapal ini sudah terbawa arus ke lautan bebas jauh meninggalkan jalur pelayaran. Entah sejak kapan, mereka duduk saling berpelukan, walau kematian itu menakutkan, tapi ada satu manfaatnya, yaitu dapat memperpendek jarak antara manusia dengan manusia. Sering terjadi lantaran asing manusia menjadi renggang, hubungan satu dengan yang lain makin jauh, tapi mati justru memperdekat hubungan mereka. Tapi mereka hanya dapat saling berpelukan, sudah tak punya tenaga untuk bicara. Lambat laun kelaparan itu memusnahkan lagi makna hidup mereka, kini bukan hanya kondisi fisik mereka makin lemah, otak pun sudah tidak bekerja normal. Tekat untuk berjuang mempertahankan hidup sudah padam, keberanian untuk meronta melawan lemaut juga tiada lagi. Ketika mentari bercahaya dengan hembusan angin yang kencang, sebetulnya mereka sudah dapat menentukan arah pelayaran, tapi Oh Put Jiu sudah tidak mampu berdiri, apalagi memegang kemudi, umpama ada keinginan berdiri tenaga tiada lagi. Mereka ingin tidur. Mereka tahu begitu tertidur, mereka tidak akan bisa bangun lagi. Tapi dalam kondisi mereka siapapun tak kuasa menahan rasa kantuk, keinginan tidur tak bisa ditahan lagi, mereka pun tidak ingin melawan rasa kantuk. Dengan lemah Oh Put Jiu menggenggam tangan Cui Tian Qi, kau tidak perlu khawatir, Ya, tiada orang di dunia ini dapat memisahkan kita, tiada orang, tiada persoalan apapun. Cui Tian Kirbah dalam pelukan Oh Put Jiu, dengan lirih dan lemah ia mendendangkan lagu Nino Babau. Di tengah lagunan lirih itu mereka menunggu ajal. Sekonyong-konyong, ser, 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 berkumandang tiga kali suara lirih. Tiga batang panah besi meluncur ke dalam kabin dan kerap menancap di dinding papan. Bidikan panah ini keras lagi kuat, batang panah yang hitam dihiasi bulu burung yang merah. Waktu melesat di udara mengeluarkan suara lengking tajam, suara yang mengerikan, seperti ingin mencabik Sukma. Tapi Oh Put Jiu hanya membuka sedikit matanya, kawanan perompak datang. Apa perompak desis Cui Tian Ki lemah? Mendadak mereka bergelak tawa geli, bila naik ke kapal ini, mereka pasti kecewa, walau bergelak tawa, tapi suara tawa mereka amat lemah lirih seperti suara bisik-bisik. Mendadak berkumandang teriakan lantang di di luar kabin, malang melintang di lautan, tiada tandingan di seluruh jagad. Seorang lagi juga membentak, yang menyerah hidup, yang melawan mampus di tengah bentakan ganduh dan ramai, menyusul suara kelotekan besi dan jangkar yang bertali panjang dilemparkan ke kapal ini dari kapal sebelah. Kapal perompak itu tidak begitu besar, hanya satu setengah kali lebih besar dibanding kapal ini membentang layar hitam gelap. Kawanan perompak mengenakan pakaian serba baru dengan corak dan warna yang berbeda-beda tapi menyolok. Kaos lempang yang terbuat dari kulit ikan hiu, kebanyakan telanjang dada memperlihatkan benjolan daging berotot yang mengkilap di bawah sinar mentari perawakan mereka yang gede, kekar dan keras, bentuknya mirip robot besi. Sambil berteriak-teriak mereka mengacung dan mengobat-abitkan berbagai macam senjata yang panjang melengkung dengan bentuk aneka ragam, menerjang masuk seperti gerombolan binatang liar yang kelaparan. Tapi Oh Put Jiu dan Cui Tianqi anggap tidak mendengar, tidak melihat, Meta pun malas dibuka untuk melihat mereka. Mendapatkan kapal kosong yang sudah bobrok, dengan keadaan yang porak-poranda, menemukan sepasang laki perempuan yang sekarat dan empas-empis menunggu ajal. Keruan kawanan perompok itu berdiri melongo. Beberapa di antaranya menggerutu dan mengempat, ada juga yang belum putus asa, geledah sana periksa sini, mencari barang-barang yang dianggap masih berharga untuk dimiliki. Dua orang menghampiri Oh Put Jiu dan Cui Tianqi, berjongkok dan memeriksa dengan seksama. Seorang berkata dengan menyengir ajaib, Kedua orang ini belum mati, entah dari mana kedua orang ini, kata seorang lain, coba periksa, pakaian yang lekat di badan mereka hampir mirip pakaian orang-orang yang datang dari negeri asing, orang ketiga mendekat sambil cengar-cengir, tapi cewek ini kelihatan Yahud, asal diberi makan 2-3 hari lalu didandani, aku tanggung gak akan sedar bugar lagi menjadi cewek yang ayu jelita, Hihi, di tengah gelak tawanya, orang banyak pun merubung maju. Mereka tidak tahu bila nona jelita ini diberi makan dan minum, 2-3 hari lagi, maka jiwa mereka yang bakal terancam bahaya. Sudah tentu Oh Put Jiu dan Cui Tianqi mandeh ditonton dan dicemohkan, mereka malas membuka matu dan bicara, apalagi bergerak. Mendadak seorang berbicara dengan nada tinggi dari kapal perompak, Hehe, anak-anakku yang bagus, kenapa tidak lekas bawa kemari apa yang kalian temukan? Barang-barang bagus harus kalian serahkan dulu kepadaku untuk diperiksa, suara itu berkumandang dari kejauhan, namun suaranya jernih lagi nyaring, Oh Put Jiu dan Cui Tianqi yang setengah sadar seperti kenal suara itu, namun mereka malas mencari tahu siapa sebenarnya orang yang bersuara itu. Kawanan perompak itu menggerundel itu tidak sedikit yang meludah dan mengumpat, seorang yang dekat Oh Put Jiu memaki perlahan, tua bangka ini ternyata sok bertingkah dan main perintah, salah kita kenapa tidak mampu melawan dan mengusirnya, seorang menanggapi. Ya, tahu begini biar dia tenggelam saja di laut, kenapa kita menolongnya malah, orang ketiga menggerut tuh. Sambil mengumpat beberapa orang itu mulai mengangkat tubuh Oh Put Jiu dan Cui Tianqi. Keadaan Oh Put Jiu dan Cui Tianqi memang lemah lagi lunglai, waktu diangkat keadaan mereka mirip setumpuk daging yang tidak bertulang. Dalam keadaan setengah sadar mereka diangkat ke kapal perampok, seketika hidung mereka mengendus bau tembakau, bau arak dan keringat laki-laki yang busuk. Hanya suara nyaring melengking tadi mendadak menjerit kaget dan senang, kiranya kalian, he he, dunia rasanya sebesar daun kelor, di mana saja kita selalu bertemu lagi, akhirnya Oh Put Jiu dan Cui Tianqi membuka segaris matanya. Mereka melihat Banlo Hu Jin berdiri di depannya, pantas mereka merasa kenal suaranya. Di atas kapal perampok ini, berbagai macam barang yang aneh-aneh bertumpuk dan berserakan daging panggang, arak berguci-guci, berbagai jenis pakaian, tumpukan emas perak dan perhiasan mutu manikam, semua ditaruh sembarangan tanpa diatur atau disusun dengan baik. Kapal perampok ini mirip toko kelontong yang tidak keruan keadaannya. Di tengah ruang terdapat sebuah meja, di atas meja berserakan mangkuk piring yang berisi berbagai jenis makanan, berbagai jenis arak, mirip restoran yang berantakan. Banlo Hu Jin berdiri di belakang meja yang mirip restoran berantakan ini, kedua tangannya berlepotan minyak, demikian pula mulutnya, agaknya sejak berada di kapal perampok ini, dia terus makan dan makan tanpa berhenti. Oh Put Jiu menyengir kecut, ternyata, ternyata kamu berada di sini, tidak kau duga bukan? Nenek ini memang berejeki besar, panjang umur, betul tidak kawanan perampok itu berpandangan, hei ternyata mereka sudah kenal. Diam-diam mereka mengeluh, melayani nenek yang satu ini saja sudah kewalahan dan bertobat, kini ditambah dua orang lagi, harapan untuk mengusir nenek keparat ini jelas sia-sia belaka, maka beramai-ramai mereka sama mengundurkan diri. Pada saat kawanan perampok itu mundur satu per satu, Cui Tianqi merapatkan tubuhnya dalam pelukan Oh Put Jiu, dengan pilu ia berkata lirih, kali ini nasib kita akan lebih celaka, ya, segalanya akan berakhir di sini, nenek keparat itu pasti tidak akan memberi kelonggaran padamu, ya, mungkin, dengan erat mereka berpegangan, mereka maklum untuk terakhir kali ini mereka dapat saling genggam. Mereka lebih rela jatuh ke sarang serigala dan dimangsa oleh binatang liar dan buas daripada jatuh di tangan Banlohujin. Kawanan perampok itu sudah hampir pergi seluruhnya, di luar dugaan Banlohujin mendadak tertawa besar, serunya melengking, Hi, kenapa kalian menyingkir malah kalian tidak mau memanfaatkan hasil buruan ini? Kawanan perampok itu kaget dan bingung, tapi, mereka, Banlohujin terkial-kial, mereka memang temanku, tapi nenek ini kenal budi dan tahu kera membalasnya, kalian sudah menerima deriku di kapal ini, adalah pantas kalau aku ikut memikirkan kepentingan kalian. Nah, begini saja, yang lelaki jelas tidak berguna bagi kalian, taruh saja di sini akan aku bereskan dia, sedang yang perempuan, aku tidak membutuhkannya, kawanan perampok itu terbelalak girang dan saling pandang. Banlohujin tambah geli, anak-anak bodoh tunggu apa lagi, ayolah gotong ikan duyung ini. Hi, kalian harus tahu dan waspada, cewek ayu ini juga seekor macan betina, perlu aku peringatkan kepada kalian, jangan memberi makan apapun padanya, kalau dia makan kenyang dan tenaganya pulih, maka kalian jangan harap bisa selamat di tangannya, haha, meski keadaannya lemas lunglai, kalian kan bisa mengajaknya tidur serasa beku sekujur badan oh put jiu hujan marah juga tidak bisa lagi, terpaksa ia hanya mengawasi saja dengan cemas kawanan perompok itu menggotong cuwi tianki pergi. Cui tianki lemas lunglai, tidak bisa berbuat apa-apa, jangankan meronta, menjerit atau memaki juga tidak bisa. Maka ia hanya mengawasi oh put jiu saja. Mereka saling tatap, berpandang-pandangan, mereka tahu inilah pandangan terakhir, pandangan perpisahan. Ban lo hujin menutup rapat daun pintu, katanya tertawa, kawanan kura-kura itu tentu mengira aku ini tua-tua keladi sudah tua masih naksiranak muda, sembari bicara tangannya mencomot sebuah paha ayam sengaja dipamerkan sambil melirik ke arah oh put jiu, hidungnya mengendus-endus, tertawa yang dibuat-buat tampak mirip badut, sebaiknya apa yang harus kau lakukan menurut seleraku? Coba terka oh put jiu memejamkan meta, tidak memedulikan ocewannya. Kenapa pejem meta? Takut melihat hidangan sedap ini? Padahal apa sih salahnya melihatnya? Hidangan ini semua akan kuberikan padamu, oh put jiu mengertak gigi, meronta-ronta, bertahan sabar, tapi tak kuat menahan keinginan, matanya akhirnya terbuka, paha ayam itu ternyata berada di depan hidungnya. Bau lezat menusuk hidung oh put jiu, saking tak tahan badannya sampai gemetar. Coba cium, apakah paha ayam ini harum bibir oh put jiu bergetar, gigi berkeretukan, sekuat tenaga ia mengertak gigi, namun perutnya sudah tak kuat menahan lapar, dengan gemetar tangannya terangkat hendak meraih paha ayam itu, tapi Banlohujain mendadak menarik tangannya. Ingin makan ya goda Banlohujain dengan tertawa lebar, mudah saja, asal kamu berjanji dan melulusi sermintaanku, paha ayam ini segera ku berikan padamu, soal, soal apa tanya oh put jiu sambil mengerahkan tenaga. Aku hanya minta kau beber rahasia pip-kip peninggalan CIHOU padaku, tidak, tidak akan ku kaptakan, teriak oh put jiu. Tapi pikirannya tenggelam dalam tenggorokan. Tidak mau bicara aku tidak akan memaksamu, tapi paha ayam ini, ehem, betapa lezatnya paha ayam ini, tangan yang memegang paha ayam bergerak pergi datang di depan mat oh put jiu. Oh put jiu bergulingan di lantai, sekuat sisa tenaganya ia memukul dada sendiri. Anak bodoh, buat apa menyiksa diri sendiri hanya bicara, ai, sedap benar paha ayam ini, kalau tidak percaya, boleh coba mencicipinya, lalu disobeknya secomot daging ayam dan dilempar ke lantai. Tubuh oh put jiu sudah meringkel dan masih gemetar. Rasa benci merasuk hatinya, benci terhadap diri sendiri, kenapa dalam keadaan seperti ini, dirinya menjadi begini lemah. Tapi benci tinggal benci, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oh put jiu cukup sadar sebagai manusia biasa, dirinya tak kuat menahan lapar, lapar merupakan iblis yang paling menakutkan di dunia ini. Dia terus merontah, bertahan dan berjuang menanggulangi kelaparan, berusaha melupakan dan tidak melihat atau mencium bau daging ayam itu. Orang yang tidak pernah gila karena kelaparan takkan bisa membayangkan betapa gigi perjuangan seorang yang memerangi rasa kelaparan. Mukanya basah oleh keringat dingin, bibirnya juga berdarah karena tergigit pecah. Anak bagus, makanlah tidak usah sungkan. Seperti anjing kelaparan akhirnya oh put jiu menggelinding ke sana, dengan rakus yang melalap daging ayam di lantai itu. Mendingan dia tidak menelan daging ayam itu, begitu daging ayam itu masuk mulut, betapa lezat dan sedap rasanya, menjadikan rangsangan yang tidak bisa dibendung lagi, kini bukan hanya badan saja yang bergetar, supma juga seperti akan terbang ke awang-awang. Karena lapar dia tersiksa, api iblis seperti menyayat tubuhnya, penderitaan ini bukan lagi penderitaan fisik, penderitaan ini sudah merasuk sukma dan jiwanya. Nah, anak bagus, katakan saja, demikian raguban loh hujin dengan lembut, isi buku itu sudah apal di luar kepalamu, betapa mudah membacanya, kan lebih enak daripada kelaparan begini, oh put jiw meringkel lagi, kepala terbenam di tengah kedua lututnya. Tapi rayuan ban loh hujin seperti mengandung hipnotis, meski menutup kuping suaranya masih terdengar jelas. Kamu hanya membacanya di luar kepala, paha ayam ini akan menjadi milikmu, demikian pula daging sapi, panggang babi dan sate kambing ini semua ku berikan padamu. Hah, bakpao ini besar lagi masih hangat? Tutup bacotmu, ku mohon tutup mulutmu pekik suara oh put jiw yang mengerikan mirip raungan binatang buas yang terluka dan kehabisan tenaga, siapapun yang mendengar suaranya akan hancur hatinya, tapi ban loh hujin masih tenang dan berseritawa, seperti tidak mendengar juga tidak melihat. Dengan kalem ia malah berkata, nah, daging babi ini dipanggang dengan saus, rasanya empuk dan wangi sate kambing ini kalau dimakan bersama bakpao, tanggung lidahmu akan menari, baiklah, akan, akan aku bacakan, oh put jiw tidak tahan lagi, suaranya serak. Ban loh hujin terbeliak senang benar kau mau membacakan oh put jiw memukul dada dan mementurkan kepala di lantai, dengan serak ia meratap, ya, akan aku bacakan, aku bukan manusia, akan aku bacakan, dalam pada itu kawanan perompak itu telah menggotong cuwi tianki keburitan, lalu membaringkannya di tempat yang teraling oleh hembusan angin, gelak tawa kasar orang banyak seperti gemuruh ombak. Tampil seorang laki-laki bermuka burit, dengan sebuah hanting-hanting gelang menghias kuting kirinya, golok pendek melengkung terselit di pinggang, sikapnya kelihatan rakus dan liar, sambil menyeringai lebar ia berkata, siapa duga nenek kriyot itu masih berselerat besar, yang ditaksir adalah anak muda yang lemah, untuk apada menyekap diri dalam kabin kalau tidak mencinta, seorang lagi berperawakan gede luar biasa, namun kepalanya justru kecil sekali. Badan yang gede bak raksasa itu dibungkus pakaian ketat yang menyolok warnanya, sementara kepalanya yang kecil dibungkus ikat kepala warna merah, suaranya serak dan rendah, justru tua bangka itu sudah lamur matanya, bukan pilih satu di antara kita, dia justru pilih kerab berkepala besar yang kurus lagi kering, mana kuat bocah itu dipermainkan olehnya, seorang lagi bergelak tawa, nah, dalam hal ini agaknya kamu bukan ahli, justru karena usianya sudah lanjut, maka dia tidak berani mengajak kita main, bila main denganmu umpamanya, mungkin tulang belulangnya akan terlepas semua, kepala kecil itu menjengek, kau tahu apa, kau tahu kentut perempuan makin tua makin berpengalaman dan lebih, kawanan tertawa geli, kalau benar demikian kenapa tidak kamu saja yang mengajaknya mencuh, Cuh, kepala kecil meludah, ikan cucut macamku ini, umpama delapan tahun tidak menyentuh wanita juga tidak akan pilih perempuan riut seperti itu, coba bayangkan tubuhnya, yang keit gemerot, Cuh jijik tiba-tiba bola matanya mengerling lalu bergelak tawa, apalagi di sini ada cewek secantik ini, kalau kalian mengaku saudara baikku, berilah kesempatan, biar ikan cucut mencicipinya lebih dulu, bagaimana wah, mana bisa, cewek ini tidak kuat, serusi muka burik, betul, berikan saja padaku, aku paling kecil juga paling sopan, seorang lain menyeletuk, tiba-tiba seorang mementak dingin, kalian minggir semua, orang ini berpakaian serbah hitam, sepatu kulit hitam ikat kepala hitam, selana hitam, sabuk hitam, mukanya yang benjol-benjol penuh daging juga hitam, legam, metu kanannya tertutup kain hitam, kiranya si metu tunggal, meski hanya metu tunggal, tapi metu kirinya bercahaya, lebih terang dari dua biji mata orang lain, lebih buas, garang dan menakutkan, melihat kedatangannya, kawanan perompak itu mundur semua, ikan cucut segera tampil ke depan, sambil unjuk tawa mengumpak, kalau liong lotoa ada selera, sudah tentu liong lotoa diberi prioritas, tidak mau, bentak tokgan liong, sinaga metu tunggal, ikan cucut menyengir, kalau liong lotoa tidak mau, biar aku, pergilah ke dapur, ambil nasi dan laupautnya, bentak tokgan liong kasar, ikan cucut melengong, tapi, kita tidak boleh memberinya makan, siapa bilang tidak boleh bentak tokgan liong beringas, nenek, nenek tua, kau tunduk padaku, atau mendengar perintah ikan cucut bungkam, sekilas ia melirik ke arah cuitian ki, setelah menelan air liur, ia berkata lagi dengan mengeraskan kepala, tapi, kalau cewek ini punya tenaga, kita mungkin tak mampu mengusiknya lagi, memangnya siapa bilang kita akan mengusiknya damprat tokgan liong, keruan kawanan perompak kaget mendengar pernyataan tokgan liong, cuitian ki yang lungulai dan hampir pingsan pun tersentak kaget dan terbuka matanya, tampak kawanan perompak itu terbeliak bingung dan saling pandang, mimik mereka mirip keramakan terasi, penasaran juga kecewa, ikan cucut agaknya paling berani di antara mereka, tapi, liong lotoa, daging empuk yang sudah di depan mulut, kenapa tidak kita, maksudmu kau ingin mencicipi kemontokan tubuhnya tukas tokgan liong mendeli, ikan cucut menyengir malu, lotoa, kasihanilah saudara-saudaramu, sudah 7-8 bulan kita berlayar, tidak pernah mendarat, selama itu kapan kita melihat perempuan, apalagi mengajaknya tidur, aku yakinkah sendiri juga ketagihan, belum habis ikan cucut bicara tokgan liong sudah melayangkan telapak tangannya, ikan cucut tergampar mencelat beberapa meter jauhnya, dengan metoh tunggalnya yang garang tokgan liong menyapu pandang anak buahnya, siapa lagi yang ingin bicara kawanan perompak yang liar lagi buas dan berotot itu, ternyata mirip tikus berhadapan dengan kucing di depan tokgan liong, mereka tunduk dan bungkam, tiada satu pun berani bercuit lagi, siapa di antara kalian yang mau ke dapur mengambilkan makanan kata tokgan liong pula, seperti berlomba, beberapa di antara anak buahnya berlari ke dapur, hanya sekejap mereka sudah kembali membawa nasi, ikan, daging, semangkuk kuah dan dua buah bakpau, tokgan liong tertawa dingin, lahirnya kalian kelihatan tunduk dan patuh padaku, tapi ku tahu hati kalian masih penasaran dan bertanya liong lotoa, bukan sana kadang cewek ini, kenapa menampilkan diri menolongnya dalam hati kawanan perompak itu, mengiakan tapi mulut mereka bilang tidak, benar tidak bentak tokgan liong gusar, terpaksa anak buahnya mengiakan bersama dengan menunduk, kalau kalian anggap liong lotoa tidak tahu aturan, sekuasa dan setenang benang, maka kalian salah, bahwa aku menolong nona ini, sudah tentu ada sebab dan alasannya, sebelum orang bertanya ia sudah melanjutkan ingin aku tanya kalian, nenek keparat itu mengemaskan, kalau kita bawa nenek keparat itu pulang ke daratan, apa ada muka kita menghadap atasan, unpama pemimpin kita tidak menyalahkan dan tidak menghukum kita, tapi kejadian yang memalukan ini, kalau sampai tersiar luar apakah kapal kita masih dapat berlayar di lautan pedato tokgan liong seperti mengorek isi hati mereka, semua mendesis geram dan mengertak gigi penuh kebencian, ya, tua bangka itu, kecuali memaki di belakangnya, apa yang bisa kalian lakukan jengek tokgan liong, kawanan perompak saling pandang, semua lesu berkelahi kita buka tandingannya, adu mulut juga kalah, makanya, kalau kita kewalahan menghadapinya, kan pantas kalau kita cari bantuan orang, seru tokgan liong berapi-api, mencari bantuan, mencari siapa, di tengah laut begini siapa dapat kita minta bantuan, kawanan perompak itu kehabisan akal, tokgan liong menuding cuwi tianki, suaranya tegas, kita minta bantuan nona ini, dia, minta bantuannya, gempar kawanan perompak itu,